Kecelakaan di Pendakian, Kiambang, Padangpariaman, Sumatera Barat yang terjadi pada Minggu 17 November 2024 ternyata dalam kondisi arus lalu lintas normal. Dihimpu dari keterangan sejumlah warga yang berada saat di lokasi kejadian, kecelakaan berlangsung di rentang waktu pukul 16 hingga 16 lewat 30 waktu Indonesia Barat. Desri, warga setempat, menyebut saat kejadian kondisi lalu lintas dalam kondisi normal. Tidak seperti akhir pekan, mengingat jalur tersebut merupakan jalan lintas nasional. Saat kecelakaan terjadi pun, kondisi cuaca terbilang gelap tapi masih belum mendung. Berdasarkan keterangan warga lainnya, Edi, yang sedang mangkal di pangkalan OJ di seberang rumah Desri, melihat langsung kejadian tersebut. Edi melihat mobil truk yang berisikan tiga orang penumpang sudah hilang kendali dari tikungan atas, arah padang, menuju bukit tinggi. Ia melanjutkan, kondisi kepala mobil sudah masuk ke jalan berlawanan dan meluncur cukup kencang. Saat truk tersebut hilang kendali, ada sepeda motor dari arah berlawanan yang ragu ingin memulai pendakian. Pengendara tersebut memilih untuk coba menghindari mobil yang hilang kendali dengan menggeser sepeda motornya ke bagian kiri. Malang tidak terhindarkan, dua pengemudi sepeda motor tersebut terkena bagian belakang mobil truk terpental beberapa meter. Kemudian truk tersebut menabrak tiga tiang listrik, tiang teras rumah warga, kios bensin, sebelum akhirnya jatuh setelah menabrak pohon mangga. Proses evakuasi dibantu oleh truk lain yang sedang melintas dengan dua korban kondisi tidak sadarkan diri dan satu lainnya luka berat. Kanit Lakapolres Padang Pariaman, Ibtu Nofrialdi, menyampaikan bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena kondisi rem mobil blong. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.